Hai kawan-kawan, selamat sejahtera dan selamat bertemu kembali di channel Biwasi. Video saya kali ini, kawan-kawan, saya ingin membuat tutorial macam mana untuk membuat tas di EJJob. Sebelum itu, kawan-kawan, kita kena login dahulu. Kita masukkan country code. Sekiranya kita tinggal di Malaysia, kita masukkan... ...anam, kosong. Kemudian kita search. Ini keluar Malaysia. Paling atas, kita pilih Malaysia ataupun tekan Malaysia. Kemudian kita masukkan nomor telepon yang kita gunakan semasa kita membuat pendaptaran. Selepas itu, kita masukkan password. Kemudian tekan butang login. Oke, kawan-kawan, sudah berjaya login. Pertama sekali, apa yang kita perlu buat apabila paparan seperti ini muncul. Oke, kita tengok pada bahagian bawah. Sebelah kiri ada home. Disusuli dengan tas. Kemudian ring. Dan VIP. Dan paling kanan sekali, me. Itu adalah detail. Kita punya account. Kita punya account. Cuba kita tekan me. Dia akan muncul seperti ini. Oke, kawan-kawan. Cara membuat tas di EJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Kita tekan wikosong Sekiranya kita berada pada label wikosong Kita tekan wikosong dahulu Selepas itu kawan-kawan Kita tekan Receive Sudah tekan receive Tekan link yang ada dekat sini Step 1 Klik the youtube link Kita klik dia punya link Step 2 Klik the like on my video page Then screenshot Selepas itu kita scroll Paling bawah sekali kawan-kawan Kita tekan receive Begitulah cara-cara Untuk membuat task di EJJob Contohnya macam ini Kita tekan Dia punya link Selepas itu kita tekan Like Sekiranya kita belum like Kemudian subscribe Sekiranya kita belum subscribe Kemudian kita tekan Screenshot Kita screenshot Screenshot Selepas screenshot Kita tekan Receive Oke kawan-kawan Kita tengok Balik account ini Disini ada Sembilan task receive Task yang komplet Cuma 6 Ini saya sudah Buat Task Semalam Kemarin Tapi saya belum Komplet Belum selesaikan Jadi Seperti yang saya ajar Tadi Cara Buat Task Apabila kita sudah Buat task itu Task itu akan Masuk disini Macam ini Kawan-kawan Yang dua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Satu Dua Masih Tengah Checking Masih Tengah Review Yang satu Belum Diselesaikan Yang berjumlah Ataupun bernilai Empat Ringgit Lima Puluh Lapan Sen Dekat EJJob Ini kawan-kawan Dia ada Perbejaan Di Isaac Fans Kalau di EJJob Walaupun kita Berada di Label Wiko Song Yang tidak perlu Recharge apa-apa Yang tak perlu Bayar apa-apa Untuk Pendaptaran ke Apa Semua Kita Boleh Dapat Empat Ringgit Lima Puluh Lapan Sen Jadi Cara Cara Buat ini Ada Perbejaan Sedikit Dengan Yang berharga Satu Ringgit Dua Puluh Satu Sen Tapi tidak Apa kawan-kawan Next video Saya akan Ajar Macam Mana Membuat Tas Yang Bernilai Empat Ringgit Lima Pun Lapan Sen Tidak Apa Kita Selesaikan Ini Dahulu Oke Kita Tekan Submit Kita Tekan Pada Ruangan Ini Kita Cari Screenshot Sekiranya Kawan-kawan Menggunakan Telepon Janis Android Paparan Seperti Ini Akan Muncul Kita Tekan Ini Di CIM Tekan Screenshot Kemudian Kita Tekan Ini Ini Yang Muncul Kemudian Tekan Submit Task Has Been Submitted Berjaya Jadi Dia Tengah Review Kalau Fast Nilai Ini Akan Masuk Di Account Kita Kawan-kawan Jadi Kawan-kawan Sesiapa Yang First Time Nampak Tutorial Ini Ataupun Nampak Ataupun First Time Singa Di Youtube Channel Biwasi Dan Berminat Dengan EJJob Silah Like Komen Yang Baik-baik Dan Yang Paling Penting Tekan Butang Subscribe Dan Juga Tombol Lucing Kawan-kawan Supaya Anda Semua Tidak Ketinggalan Ataupun Dapat Notifikasi Video Terbaru Daripada Youtube Channel Biwasi Selepas Ini Sekali Lagi Saya Akan Buat Ataupun Berkongsi Macam Mana Cara Untuk Buat Tas Di EJJob Dengan Lobby Terperinci Saya Ajar Macam Mana Mau Buat Tas Yang Bernilai 4 Ringgit 58 Sen Kawan-kawan Oke Kawan-kawan Sampai Disini Saja Perkongsian Saya Pada Kali Ini Sehingga Kita Berjumpa Lagi Di Video Yang Akan Datang Thank you For Watching Bye Bye Bye